Oke, kita langsung mulai ya. Bahas dari soal nomor 1. Ini ngebuburit yang bermanfaat ya. Kita sambil belajar pengetahuan kuantitatif. Nah, soal nomor 1. Boleh yang teman-teman yang misalkan nggak memperhatikan di sini, boleh ya. Jadi coba mengerjakan dulu. Coba mengerjakan dulu. Nanti kita lihat jawabannya sama atau tidak. Itu boleh ya. Nah, kalau misalkan mengasa, oh ini mah, aku juga bisa gitu ya. Nah, boleh dicoba kerjakan gitu ya. Terus nanti kita cocokkan hasilnya sama atau enggak ya. Oke. Soalnya di-share di... Soalnya udah di-share ya, di kolor chat ya. Oke, coba nomor 1. Dicoba dulu. Nah, 3x dari min 1 sampai 1. Nah, nakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Ki berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, sebentar. Nah, kita coba dulu. Oke. Oke, ya. Kita kerjakan ya. Atau ada yang sudah ketemu. Oh ya, bisa kan ya. Soalnya di-download. Bisa. Soal di-download. Sudah di-upload di kolom chat. Ada yang bisa men-download? Oh, bisa. Kalau sudah bisa. Oke. Oke. Kita mulai ya. Jadi, yang mau mengerjakan sendiri boleh ya. Atau yang mau menyimak, mengerjakan bareng di sini juga boleh ya. Nah, soal tentang membandingkan ya. Ini selalu keluar di tipe soal PK. Nah, tekniknya ya. Ini memang harus disederhanakan dulu ya. Kalau sudah sederhana, nah, baru nanti bisa kita bandingkan ya. Oke. Kita sederhanakan dulu. Yang bawah ada 1 min X pangkat N plus 2 dikalikan dengan X pangkat N min 2 ya. Nah, ini ada bentuk perkalian ya. Kalau ingat ya, kalau di eksponen atau perpangkatan, kalau dikali, maka pangkatnya sama aja ditambahkan. Ya, maka si P itu jadi 1 min X pangkat N dibagi sama 1 min X pangkat ditambah ya. N ditambah N jadinya 2N 2 ditambahkan min 2 maka jadi 2N jadi 0 ya. Maka ini 2 pangkat N gini ya. Terus apa? Gunakan sifat ini ya. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat ya, ini sering banget dipakai ya. Nah, itu bisa kalian faktorkan. Jadi A plus B dan A minus B. Kan gitu ya. Nah, ini A plus B dan A minus B. Oke. Yaudah, ini yang bawah ini bisa kita ubah ya. Ke bentuk kuadrat juga kan ya. Jadinya apa? 1 min X pangkat N dibagi Nah, 1 minus Nah, ini kan sama aja X pangkat N yang dipangkatkan 2 kan gitu ya. Oke. Maka P bisa kita tuliskan jadi X pangkat N dibagi Nah, ini jadi yang ditambah sama yang dikurang ya. Maka 1 ditambah X pangkat N sama satunya 1 dikurangi X pangkat N. Maka ini bisa dicoret. Maka hasilnya jadi 1 per 1 plus X pangkat N. Dengan X-nya itu dari 1 plus X pangkat N ya. Nah, yang satunya 1 plus X pangkat 2. Eh, sebentar. Ini sepertinya harusnya sama-sama pangkat N. Sebentar, Kak, kita cek. Sebentar. Apakah itu harus sama-sama X pangkat N? Entah ya. Untuk itu pangkat 2. Oh, enggak. Ya. Benar ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kita dapat untuk Q ya. Nah, ini Q udah fix. Yaitu 1 plus X kuadrat. Jadi ya. Untuk P itu 1 plus X pangkat N. Nah, ini P-nya. Oke. Coba Kak G ingin tanya dulu. Jawabannya apa? Coba ya. Pengen lihat. Sudah ada yang jawab? Apa jawabannya? Belum? Belum ya. Kan kita sudah nyederhanakan ya. Satunya 1 plus X kuadrat. jadi ya. Satunya itu 1 plus X pangkat N. ya. Nah. Eh, udah-udah nyewap? Oh, D. Oh, ada yang B. Ada yang B, ada yang D ya. Oke, mantap. Coba kita lihat ya. Nah, di sini sekali lagi ada 2 buah variable ya yang enggak diketahui ya. Yaitu ada X dan ada N ya. Nah, maka harus kita coba keduanya ya. Ya, harus diambil pilih nilai keduanya. Nah, misal saja gitu ya. X-nya kita ambil 0 ya. Ya. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 0. Ya. Terus kita misalkan N-nya ambil Nah, N di sini kan enggak ada keterangannya ya. Berarti N itu adalah sembarang nilai ya. Nah, N itu adalah sembarang nilai. Maka, misal kita ambil ya. N sama dengan 1. Ya. Kalau X-nya 0 ya, N-nya sama dengan 1 maka nilai P-nya jadi berapa? Nah, nilai P-nya berarti jadi 1 per 1 plus 0 kuadrat. Kan gitu ya. Atau sama dengan 1. Nah, kalau Q-nya 1 ditambah 0 kuadrat. Atau 1 ya. Oh, sama ternyata. P sama dengan Q. Lalu kita ambil X-nya 0 dan N-nya 1. Nah, tapi coba kita ambil yang lainnya. Kan gitu ya. Nah, misalkan kita ambil N-nya tadi 1 ya. Maka yang ini pangkat 1. Maaf, sorry. Ini pangkat 1. Ini pangkat 1 ya. Tapi kan sama hasilnya ya. Nah, sekarang kita coba ambil N yang lainnya ya. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 0 gitu ya. Terus N-nya sama dengan berapa? Misalkan 2 ya. Oke, berarti jadinya apa? Eh, jangan X-nya jangan 0 lagi ya. Kalau 0 lagi nanti ini berapapun nilai N-nya dia akan sama ya. Nah, misalkan kita ambil X-nya berapa? X-nya tadi antara min 1 sampai 1 ya. Mau ambil berapa? Ya, ambil aja setengah ya. Nah, ini kita ambil aja nilainya misalkan setengah. N-nya 1 aja lagi, nggak apa. Oke, kalau kita ambil X-nya setengah, N-nya 1, hasilnya apa? Coba. P-nya berarti sama dengan 1 dibagi, P-nya tadi kan 1 plus X ya, berarti 1 ditambah setengah gitu ya. Setengah dipangkatin 1. jadi berapa ini? 1 dibagi, ini 3 per 2 ya. Atau jadinya 2 per 3 tau. Gitu. Kalau yang Q berapa? Q itu rumusnya 1 plus X kuadrat ya. berarti 1 ditambah X kuadrat ya. X-nya tadi sama dengan setengah ya, setengah kuadrat. Nah, berarti sama dengan 1 ditambah 1 per 4 ya. Atau jadinya 5 per 4. ternyata lebih besar yang bawah ya. Berarti si Q itu lebih besar dari B. Nah, betul. Jadi, nggak konsisten. Ya nggak? Kadang-kadang sama, kadang-kadang lebih, nanti kamu bisa nyari yang lain gitu ya. Mungkin kadang-kadang dia kurang juga gitu ya. Nah, maka di sini jawabannya yang tepat yaitu D ya. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Sekali lagi, soal seperti ini ya. Kalian harus terdenganakan dulu. Nah, kayak gini ya, membandingkan ya. Karena ini soal membandingkan, jadi ambil nilai aja gitu. Jadi nggak usah-usah ya. Ambil nilai aja gitu ya. Karena variable dalam hal yang belum dikatakan X dan N, ya ambil. Misalnya X-nya 0, N-nya 1, X-nya setengah, N-nya 1 gitu ya. Dibandingkan, oh ternyata menghasilkan dua hal yang berbeda. Ya, maka nggak konsisten. Maka jawabannya informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas. Oke, itu. Ada pertanyaan sampai sini. Kayak itu kok kuadratnya kuadrat nya kan satu. Yang mana? Ada yang masih keliru pekerjaan di sini. Oke, tidak benar ya? Ki itu karena satu plus X kuadrat berarti satu plus nol kuadrat. Kalau ini tadi satu per satu plus X pangkat N. N dalam hal ini N-nya kita ambil satu ya. Ada lagi? Oke, aman? Oh, masih aman. Aman ya? kalau aman kita lanjut ke soal nomor dua. Nah, ini ya. Bentar, kakip screenshot-in dulu. Karena kalau di sini nggak ini. Nggak enak nulis. Oke. Kita kerjakan nomor dua. nah ini ya. Cukup tidak cukup ya. Jadi soal yang sangat membangunkan. Mengingungkan ya. Cukup tidak cukup itu. Ya, kita harus enaknya sih. Milih nggak. Nggak semua, nggak cukup gitu ya. Oke. diketahui Fx sama dengan X kuadrat, jika G adalah sebuah garis lurus, apakah G memotong ya. Memotong memotong kelebihan E ya. Memotong Fx. Jika si G itu memotong sumbu X positif atau yang kedua G memotong sumbu Y positif. Oke. Soal tentang cukup tidak cukup. Oke. Coba kita gambar ya. Gambar dulu. Fx sama dengan X kuadrat. Ya, masih ingat ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat itu grafik yang terbuka ke atas puncaknya di 0,0. Ini. Oke. Bentar. Kita lakukan. parabol ya. Oke ya. Dia enggak bagus lah. Ini grafik Fx sama dengan X kuadrat ya. Nah, terus garis lurus G itu memotong Fx. Memotong efek atau enggak? Gitu ya. Jika ada informasi sumbu X-nya memotong garis G tadi memotong sumbu X-positif ya. Nah, X-positif berarti ini ya. X-positif itu kan ini ya. Memotong X-positif. X-positif. Atau yang kedua, G memotong sumbu Y-positif. Nah, sumbu Y-positif berarti yang ini ya. Ini Y-positif kan. Oke. Apa jawabannya? Coba saya pengen mendengarkan dulu jawaban dari kalian. Apa jawabannya? Coba A, B, C, D, E, E. B. Oke. Fakih B. Yang lain? Oh, B. Yakin? Yakin B? Ya. Oke. Ya. Jawabannya memang B ya. Coba kita lihat. Yang pertama, tadi kan dia cuma bilang ya, G itu garis lurus ya. Kalau pakai pernyataan pertama, G itu memotong sumbu X-positif. Ya, G itu berarti bisa macam-macam kan. Yang penting memotong sumbu X-positif ya. Bisa jadi gini. Artinya dia tidak memotong sumbu, tidak memotong kurvanya. Tapi bisa juga gini. Gitu ya. Ini jadi memotong. Ya kan? Jadi, kalau pakai satu saja tidak cukup ya. Bisa memotong sama bisa tidak. Beda dengan pernyataan yang kedua ya. Pernyataan kedua itu memotong sumbu Y-positif ya. Sumbu Y-positif kan yang ini ya. Pasti memotong sumbu Y-positif. Gini, motong ya kan. Mau gimana lagi? Mau gini, juga motong ya. Mau gimana lagi? Gini, motong juga gitu ya. Mau kita bikin garis seperti apapun, dia memotong sumbu Y-positif, pasti dia memotong. Maka jawabannya, dua saja cukup. Tetapi satu saja tidak. Yang B. Oke, itu ya jawabannya nomor dua, yang B. Gini, ada pertanyaan? Maksudnya cukup mudah ya. Oke, aman ya? Aman? Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor tiga ya. Nah, ini sedikit berbeda. Masih cukup tidak cukup ya. Bagus ya, ini soal-soalnya yang banyak yang tidak lazim. Ini cukup tidak cukup lagi. Bentar ya. Nah, ini ada empat ya. Oh, ini soal yang tipe satu sampai empat ya. Oke, dikit lagi X sama dengan dua pangkat X, F X sama dengan main X plus tiga. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, kemarin sudah pernah kakit kasih tahu ya soal yang tipe satu sampai empat itu mana yang dicari dulu? Mana yang dicari dulu? Nah, benar ya. Yang dicek dulu itu empat. Empat silahkan dicek dulu. Titik potong sumbu X dan FN adalah dua koma nol ya. Yaudah, ini tinggal dimasukin aja ke FN-nya ya. Benar nggak? Kalau dimasukkan X-nya dua, hasilnya sama dengan nol ya. Titik potong tanda sumbu Y. Berarti ini harus apakah memenuhi ya F2 sama dengan nol ya. Memenuhi nggak? Oke. F2, yaudah tinggal kita ganti X-nya dengan dua kan? F2 sama dengan main dua tambah tiga ya. Sama dengan satu ternyata. Maka nggak memenuhi ya. Empat salah. Empat salah sangat menguntungkan. Maka kita bisa mencorek pilihan E, D, dan C. Nah tinggal mencoba A dan B ya. Selanjutnya kita coba apa? Nah setelah empat mencoba dua. Kita coba. Dua itu apa? GX di atas FX itu X-nya positif. Nah kita lihat ya. Nah GX GX itu apa? Dua pangkat X ya. ini dua pangkat X dua GX di atas ya. Berarti lebih besar dari FX ya. Lebih besar dari main X plus tiga. Untuk X-nya lebih besar dari nol. Dua pangkat X lebih besar ya. Tadi katan dia lebih besar ya. GX di atas. Dua pangkat X lebih besar dari main X plus tiga. Nah untuk X-nya positif. benar atau enggak ini? Benar enggak yang soal yang dua ini? Dua pangkat X itu akan selalu lebih besar dari main X plus tiga untuk X-nya positif. Benar atau salah? Ada di grup namsis. Oh udah. Ada? Ada yang ini? Benar atau salah ini? dua pangkat X itu lebih besar dari main X plus tiga? Ada yang menjawab? Salah. Kalau salah bisa menunjukkan X yang berapa? Kalau salah bisa menunjukkan X yang berapa? ya satu boleh ya. Satu boleh. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan satu ya. Kita pilih jadi dua pangkat satu. Apakah lebih besar dari main satu tambah tiga? Dua lebih besar dari tiga ya. Eh, dua lebih besar dari dua. Salah ya. Harusnya pakai sama dengar. Maka dua juga salah ya. Dua juga salah. Maka dua salah. Maka yang benar tentu jawabannya yang B. Satu dan tiga nggak perlu dicek. Gitu? Atau mau dicek? Atau mau dicek? Atau mau dicek? Boleh kalau mau dicek ya. Kalau mau dicek untuk semakin ya buat latihan aja ya. apakah memenuhi yang kedua? Fx dan Gx berpotongan di 1,0? Artinya kalau berpotongan di 1,0 ini 1,0 ini memenuhi keduanya ya. Jadi kalau berpotongan itu artinya dia memenuhi keduanya. Artinya ini harus memenuhi yang ini harus memenuhi juga yang ono. Memenuhi nggak? Nah, maka kita ganti ya. Kalau diganti x-nya 0 apakah hasilnya sama dengan 1? G0 ya. G0 berarti 2 pangkat 0, 1 ya. Oh, betul. Terus kita ganti F 0 ya. F0 kita ganti x-nya dengan 0 yaitu 2 min 0 tambah 3 ya. Min 0 tambah 3 berarti hasilnya 3 ya. Oh, berarti ini salah juga nih. Oh, berarti jalan-jalan semuanya salah ini. Jadi kalau ini salah ya. Jadi cara ngeceknya gitu. Kalau berpotongan kalau berpotongan itu harus sekali lagi kalau berpotongan itu ngeceknya gampang. Tinggal dipotongnya tadi kamu substitusikan aja ke masing-masing fungsi. Bener nggak? ya. Kalau bener berarti memang memotongnya disitu ya. Ternyata kalau 1,0 bener ya di G tapi salah di salah di F-nya ya. Berarti ini sebenarnya si 1 juga salah. Berarti ini koreksi nih jawabannya bukan B ya. Sekarang coba kita cek yang satu lagi ya. Yang 4 ya. 4,2,4 udah sekarang 3 ya. Kalau 3 bener nih. Titik potong sumbu Y dan GX tinggal dimasukin aja ke GX-nya ya. G0 ya. G0 tadi udah ketemu ya 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Ini bener ya. Jadi sebenarnya ini ya nggak tahu ini soal. Berarti jawabannya yang hanya 3 ya sebenarnya ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nah ternyata ini nggak ada jawabannya. Ada yang tanya nih. yang nomor 2 sama dengan 2 hasilnya ya juga sih. Nah tapi kan nggak seluruhnya ya. Jadi ini tadi ada pertanyaan menarik. Ini ya. Nomor 2 ini kalau X-nya diganti berapa? nomor 2 itu diganti X sama dengan 2 ya. Kalau diganti X-nya sama dengan 2 jadi 2 pangkat 2 lebih besar dari min X min 2 ditambah 3 ya. Ini jadi 4 lebih besar dari 1. Kan harusnya bener ya. Nah tapi ini GX di atas X untuk X lebih besar dari 0 ya. X lebih besar dari 0 artinya ya semua ya. Semua X itu harus benar. Ya sekali lagi untuk semua X yang lebih besar dari 0 harus benar. Kalau kamu ketemu satu saja X yang lebih besar dari 0 tapi salah ya berarti jawaban itu salah ya. Gitu. Jadi karena dia bilang untuk X lebih besar dari 0 salah ya. Nah ini salahnya di sini ya. X lebih besar dari 0 itu berarti kan 1 harus memenuhi, 2 memenuhi, 3 memenuhi, dan seterusnya harus memenuhi ya. Maka ini jawabannya memang hanya 3 ya. Gitu ya. Ada yang tanya. Ada lagi? GX di atas FX ya. Dia bilang GX di atas FX untuk X lebih besar dari 0. Nah ini maknanya itu tadi. Untuk setiap X lebih besar dari 0 si GX itu harus selalu di atasnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? KF2 itu sama dengan Y ya? Oke. F2. Iya. Benar. Benar-benar. Jadi nilai fungsi itu sama dengan nilai Y-nya ya. Nilai fungsi sama dengan nilai Y. Gitu. Nomor 3. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Empat. Matrix Singular. Ini sering nih pernah keluar nih di UTPK ya ini. Matrix Singular. Matrix Singular itu apa saudara teman-teman? Matrix Singular. Matrix Singular. Matrix yang determinanya 0 ya. Atau tidak memiliki inverse. Boleh. Ini Matrix Singular ya. Yang belum tahu itu Matrix yang determinanya. Matrix yang tidak punya inverse ya. Benarnya. Benar-benar. Atau Matrix tidak punya inverse atau Matrix yang tidak determinanya 0 ya. Gitu ya. Yaudah. Determinan masih ketah. Jadi determinan Matrix 2 kali 2 A D min B C kan. Jadi kalau kita punya Matrix A B C D ya. Determinan. 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 Determinan B C ya. Adnya berarti X dikalikan X plus 4 dikurangi B C. 5 kali 1 ya. Maka jadi X kuadrat plus 4 X min 5 ya. Jumlah semua ya. Kebetulan sih ini bisa difaktorkan ya. Eh bisa difaktorkan kan ini. Bisa ya. Tapi kalau nggak bisa difaktorkan jumlah semua nilai X yang monwi yaitu ya X1 plus X2 ya. Apa rumusnya? Apa? X1 plus X2 min B per ya betul ya. min B per A ya. Maka yang sama dengan min 4. Ya. Nil. Yang D. Gitu? Bisa ya? Ya. Min B per A ya. Oke. Determinan. Masih gampang ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah ini juga gampang nih. dikitai bangun ruang sebagai berikut. Yang mempunyai 1 simetri lipat dan 1 sumber simetri adalah apa jawabannya teman-teman? Apa jawabannya teman-teman? sumber simetri lipatnya 1 sumber simetrinya juga 1. B? Yang lain mungkin? 1, 2, 3. B ya? Atau 3 ya? Oke. Simetri lipatnya 1 ya. Sumbu simetrinya juga 1. Nah itu segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Eh ada dua sama kakinya. Tapi ini sepertinya sama sisi ya. Sama kaki semua. Sisi ya. Segitiga sama sisi. Jadi jelas ya? 1 dan 3 ya. Oke, B. Kalau jajar genjang itu simetrinya berapa? Simetri? Simetri lipatnya? Simetri lipatnya nggak ada ya. Simetri lipatnya nggak ada. Sumbu simetrinya juga nggak ada kalau jajar genjang. Satunya sama sisi ya. Kalau sama sisi, simetri lipatnya ada 3. Sumbu simetrinya juga ada 3 ya. Simetri lipat dan sisi simetri. Oke. Sama ya. Ini mah. Oke. Sama ya. Sama. Oke lanjut. Kalau kita 6. 6. Nah ini yang biasanya kalian suka soal-soal tipe ini. diberikan 5 huruf konsonan terus Q, W, R, T, dan Z. Jadi ada 5 huruf konsonan ya. 5 huruf konsonan. Oh, 5 huruf konsonan itu Q, W, R, T, dan Z ya. Serta ada 3 huruf vokal yaitu A, I, E. Dari huruf tersebut akan dibuat password yang terdiri dari 5 huruf dengan 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal berbeda. Jadi semua harus berbeda ya. 5 huruf dengan 3 huruf konsonan 3 konsonan dan huruf vokal berbeda. Banyak password yang dapat dibentuk adalah ini gampang ya. Apa? Coba ditunggu jawabannya. Oh, belum? Gimana? Anda yang ketemu? Gak ada ya? Oke, kalau gak ada ya sudah. Terima kasih ya. Gimana ini? Ada 5 konsonan gitu ya. Ada 5 konsonan dan ada 3 vokal ya. Dipilih suatu password gitu ya. Password yang terdiri dari 3 huruf konsonan gitu ya dengan 3 huruf vokal berbeda. Nah. hubahannya password ya. Nah, berarti ini kita milih kita ya. Benar ya. Konsonannya kan ada 5 ya. Kita tulis di sini. Konsonannya. Konsonannya kan ada 5. Nah, padahal kita butuh 3 ya untuk bikin jadi password konsonan tadi. Ada 3 berarti kombinasi 3 dari 5 ya. Lalu yang vokal. Yang vokal yang vokal berarti kombinasi berapa? 2 dari vokal ada 3 ya. Masih ingat cara ngitung kombinasi ini? Nah, kalau lupa ada cara cepatnya kan? Kalau kombinasi 3 dari 5 karena bawahnya 3 ya. Kamu deretkan aja ke belakang 3 ya. 5-nya. 5, 4, sampai 3 suku ya. Dibagi. Nah, 3-nya dijebarkan jadi faktorial. 3, 2 kali 1 ya. Coret-coret, ini coret, 2, maka ini sebenarnya 10. Gitu? Nah, terus yang vokal, aku pernah bilang juga ya. Kalau kombinasi yang selisihnya 1. Jadi kombinasi 1 dari n itu gampang tinggal n. Atau kombinasi yang selisihnya 1 ya. Misalkan ini n, ini n-1, selisihnya 1. Ini juga n. Nah, ini jadi langsung aja 3. Nah, ini berarti 3. Nah, itu kita milih konsonan. Tentu ada 10 pilihan ya. Karena ada 5 dari 3. Nah, kalau vokalnya ada kombinasi 2 dari 3. Nah, ini udah dipilih. Udah dipilih. Nah, setelah itu, setelah kita pilih huruf-hurufnya tadi, terus disebarkan ya ke apa tadi? Password ya. Password-nya itu kan jelas terkandung 3 konsonan, 2 vokal kan ya. Nah, setelah itu kan dia disusun ya. Disusun ke 5 kan. 5 digit. ini tadi tinggal kita susun aja. Di sini ada susunannya ada seberapa banyak gitu ya. Nah, susunannya menyusun ini ada 5, ya berarti susunannya akan sebanyak 5 faktor real ya. Jadi ini susunannya ya berarti ada 5 faktor real ya. Atau ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berapa itu? 120 ya. Nah, maka total password yang bisa disusun berarti tinggal kita kali ya. 10 kali 3 kali 120 ya. Maka hasilnya yang 3600 ya. Itu yang E. Oke, kita ulangi ya sebelum buka pertanyaan. Jadi tadi kita punya 5 konsonan dan 3 vokal. Nah, dari sini akan dibikin password ya. Password yang terdiri dari 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal. banyak password yang terbentuk gitu ya. 3 konsonan dan 2 buah vokal yang berbeda. Ini harus ada perbedaannya ya. Nah, maka milihnya kan harus tentu berbeda ya. Maka untuk milih konsonan kita ada 10 cara yaitu kombinasi 3 dari 5. Kalau vokal ada 3 cara ya. Kombinasi 2 dari 3 ya. Kalau sudah terpilih 10 kemungkinan konsonan dan 3 kemungkinan vokal itu kan kita susun ya. Disusun menjadi 5 kan. Passwordnya kan terdiri dari 5 digit ya. Terdiri dari 5 digit itu. Nah, itu susunannya berarti ada 5 faktorial karena ada 5 tempat yang harus diisi kan. 5 faktorial. Nah, kalau totalnya ya berarti tinggal kita kalikan aja total kemungkinan konsonan vokal dan susunannya tadi ya. Jadi 3600. Oke, itu. Ada yang mau ditanya dulu? Silahkan. Ngerti ya? Oke. Alhamdulillah kalau ngerti. Kak, kenapa kombinasi? Ya, karena bebas dipilih ya. Ya. Nah, betul tuh kombinasi rumusnya N, 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 N apa? Boleh. Coba kamu pakai rumus yang kamu tulis itu ya. N faktorial per N min R kali R faktorial hasilnya sama yang keakhir tuliskan itu tadi. Oke, kenapa dikali ya? ada beberapa pertanyaan tadi ya. Apakah tidak memperhatikan susunan? Ya, sebenarnya memperhatikan susunan. Memperhatikan susunan kan? Ini tadi kan memperhatikan susunan tadi. Ini ada lima ada lima faktorial ini tadi. Susunannya ada lima tempat yang akan diisi oleh lima yang mungkin kan. Nah, itu ya susunan. Ya, memperhatikan susunan. Tapi sebelum kita susun ke situ, kan kita pilih dulu ya. yang mau disusun itu apa kan gitu kan? Ya enggak? Sebelum disusun di situ, yang mau disusun apa itu kan dipilih dulu ya. Kita milik ikusunan, ya berarti kombinasi sepuluh dari lima. Terus, yang vokal ya, kombinasi dua dari tiga kan gitu. Nah, kalau semua kemungkinannya, semua kemungkinannya ya, ini tuh kayak peluang majemuk ya. Jadi kalau peluang majemuk, dalam satu kesatuan, itu kan dia dikali ya. Jadi kan dia harus memenuhi ketiganya, harus memenuhi konsonannya, harus memenuhi vokalnya, dan harus memenuhi susunannya ya. Kata-kata ketip, pilihannya ada dan ya. Majemuk ya, pilihannya dan. Nah, kalau dan ya, berarti ini semuanya harus kita kalikan ya. Nah, itu. Itu ya mungkin tambah catatan sedikit ya. Jadi, kalau kalian ketemu kata majemuk dan ya, itu nanti harus dikali, tapi kalau atau ya, atau itu ditambah ya. Nah, itu. Jangan lupa. Jadi kan, dan ya, harus memenuhi semuanya kan, harus memenuhi konsonan, dan harus memenuhi vokal, dan harus memenuhi susunan juga ya. Nah, gitu. Nah, ini cara cepat mencari kombinasi tadi yang tanya ya. Ini kalau mau cepat menghitung kombinasi, kalau kombinasi 3 dari 5, yaudah ini dideretkan ke belakang 3 aja. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Misalkan nanti kombinasi 2 dari 5 ya, dideretkan ke belakang 2 kali aja. 5, 4, 2, 1. Gitu ya. Terus ada istimewanya, kalau kombinasi 1 dari N, itu N, susah-susah. Kalau selisihnya 1, itu juga N. Ada lagi yang tanya? Ada tangan, bukannya 5 faktorial, dibagi 3 faktorial, itu 20 ya, kenapa di situ jadinya 10. Eh, sebentar, mana? Enggak dong. Ini kan 5 ya, 5-nya kita jabarkan ke belakang, ke 3 kali ya, 5, 4, 3, terus ini 3-nya, 3, 2, 1 ya. Ini 3-nya dicoret sama 3, 2 dicoret sama 4, 2 ya. 5 kali 2 kan 10 ya. Kalau tadi itu enggak difaktorialkan kamu, 5 faktorial dibagi 3 gitu kan? Enggak, ini 3-nya 3 difaktorialkan. Aman ya, nomor 6 soal tentang password? Seperti ini, kalau ketemu lagi. Kalau gitu kita lanjut. Setengah 5 ya. Oh, langsung aja nih, sekalian ya. 8 ya. Ini 8 juga gampang nih. Oke, lanjut. Nomor 7. Diketapi barisan B1, B2, B3, jika B1-nya min 2, B2-nya 1, BN plus 2, sama dengan 3 kali BN plus 1, min BN, N bilangan asli. Tentukan B4 min B2. Nah, ini seperti, seperti, soal tentang rekrus. Ya, ini kalau mau tahu namanya ya, ini rekrusif ya namanya, barisan yang dinyatakan dalam bentuk rekrusif. Gimana caranya? hasilnya tinggal dijalankan aja ya. N-nya tadi dia bilangan asli loh. Tinggal kamu jalankan aja 1, 2, 3 gitu ya. Nanti pasti dapet. N bilangan asli, asli itu dari 1 ya. Maka ini kita mulai, kita ganti N-nya dengan 1. Kita ganti N-nya dengan 1, maka dapetnya apa? Nah, ini diganti aja dengan 1 ya. B1 tambah 2 ya. Jadi, jadi B3 kan ya. B3 ditambah 3. Sama dengan, eh, terus bawa aja deh ini, nggak, mengat deh. Di sini aja ya. Kita ambil, N-nya sama dengan 1. maka jadi, 1 tambah 2 ya. Berarti B3, sama dengan, 3 kali B, 1 tambah, jadi 2 ya. 2 dikurangi BN ya. Berarti B1 ya. B1 dan B2-nya udah ada tuh. Jadi ganti-ganti-ganti ya. Jadi, 3 kali B2-nya udah ada, 1, dikurangi B1-nya juga ada, min 2 ya. Maka hasilnya sama dengan, 5 ya. Oke, sekarang yang mau naik. N-nya jadi 2. N-nya 2, maka, 2 tambah 2, 4 ya. Berarti B4, sama dengan, 3 kali B3, sekarang ditambah 1, dikurangi B2 ya. Maka jadi 3 kali, B3 ya. B3 tadi sudah ketemu 5 ya. Maka ini 5, dikurangi, sama B2 ya. B2 tadi sama dengan 1. Berarti sama dengan, eh, 15, 14, 14, 14, nggak ada CPG. Bentar, nggak kecek. Oh, 13, maaf. Oh, ini 14 ya. B4. Oh, belum selesai. Ini tanya apa? B4-B2 ya. B4-B2. Maka 14, dikurangi, B2 ya, 1 ya. 13 ya. Oke, gitu. Gampang ya, jadi soal rekursif itu, kalau soal tipe kayak gini, coba dijalankan ya. N-nya dari 1. Atau sesuai ya, kalau asli ya, berarti dari 1 ya. Kalau dia bulat ya, dari 0 ya. Kalau asli dari 1 ya. Cacah, sorry. Kalau cacah dari 0. Asli dari 1, jalan aja 1, 2, 3, sampai ketemu yang ditanyakan ya. Ada pertanyaan? 7? Ya, E ya. Ya, E. Kita, ada yang matanya ini? Oh, boleh. Oke, ulang ya. Sebelum lanjut. Ada soal, ini. B1, B2, B3, dan seterusnya. Jika B1 sama dengan min 2, B2-nya 1, Bn plus 2 sama dengan 3n plus 1. Nah, ini tentukan B4 min B2. Oke. Jadi, karena N bilangan asli, sekarang coba jalankan aja N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kita mulai N-nya dari 1. Maka di sini kita ganti N-nya dengan 1 ya. Berarti 1 ditambah 2, 3. Berarti B3 ditambah, ini berarti 1 ditambah 1, jadi 2. Nah, ini jadi B1. B3 sama dengan 3 kali B2 min B1 ya. Nah, B1 udah ada di sini. B2 juga udah ada. Nah, tinggal diganti aja di sini ya. Maka dapat 5. Lanjut ke B2 ya. Kalau kita ganti, N-nya dengan 2 ya. N-nya dengan 2, maka ini jadi 2 tambah 2, 4 ya. Maka jadi B4, ini 2 tambah 1, 3 ya. Jadi 3B3 min B2 ya. Nah, berarti sama aja B4 bersama dengan 3 kali B3. B3-nya udah tahu sebelumnya. 5 gitu ya. Dikurangi B2 udah tahu tadi sebelumnya di soal 1. 14. yang ditanya B4 min B2, maka 14 kurangi 1 ya. Oke. Lanjut. Nomor 8. Nah, ini juga gampang ya. Ini sering udah berberapa kali keluar juga ya soal seperti ini. Ya udah tinggal diganti tok. Ini kan berarti A-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan min 3. C-nya sama dengan 4. D-nya sama dengan 2 ya. Tinggal dimasukin ke rumusnya sini. Ya, A. A-nya tadi apa? 5. Min D. D-nya tadi apa? D-nya 2. Ditambah 2 B. B-nya apa? B-nya min 3. Terus ditambah C. C-nya apa? C-nya 4. Udah tinggal dihitung. 5 kurangi. 5 dikurangi 2. 3 ya. 3 ya. Ini min 6 ya. Min 6 ditambah 4. Maka sama dengan 1 ya. Jawabannya yang D. Nah, ini juga soal seperti ini sering pernah keluar ya. Tinggal disubstitusikan aja. Aman. Oke, ada pertanyaan nih? Silahkan monggo yang tanya. Di-di-di-di-di. Oke. Sudah mau berbicara Pop Ice ya. Sabar ya kita sampai 16.30 ya. Jadi kan kita mulanya jam berapa? Mulanya jam 5 ya. 5, 15 maksudnya. jam 3 berarti selesainya sampai 16.30 ya semangat masih beberapa waktu lagi bukanya masih lama oke lanjut ke soal nomor 8 ya 7-8 aman ya kalau aman kita lanjut ke 9 mana soalnya tadi ini ya 9-10 oke gimana teman-teman aman ya 9 buah kode rahasia terdiri dari 4 digit digit pertama diisi huruf vokal bukan U digit kedua diisi angka genap digit ketiga diisi vokal A digit keempat diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 banyak kode rahasia yang dapat dibentuk jika setiap digit harus berbeda nah ini kalian pernah terbahas juga ya di PK berapa ya 2020 betul berapa ya nah tapi mungkin sedikit berbeda apa ini jawabannya 81 nukulil taruh juga C 81 ya C oke mantap eh soalnya sama persis gak sih sama gak Kak Kim lupa ini soalnya sama persis gak ya yang pernah kita bahas ya PK 2019 ke 20 ya kalau gak salah ini sama persis oh beda oh gak liat gak liat dan oh beda oh yaudah kalau beda kita bahas oh beda ya beda ini ya beda angkanya ya ya jadi beda angka beda bingungnya jadi berbeda ya oke nah gini oke kita bikin 4 digit ya ya ada 4 digit digit pertama harus diisi dengan digit pertama sebentar digit pertama disilai huruf vokal bukan U ya terus digit kedua disilai dengan angka genap digit ketiga oh bukan U ya bukan U oke kita data ya pertama tadi digit pertama itu diisi huruf vokal bukan U ya berarti vokal vokal itu apa A I U E O ya tapi U nya kan gak ada A I U E O terus di di ketiga disi vokal A jadi tiga ini pasti A ya ini harus berbeda ya nah karena harus berbeda ini A otomatis ini gak boleh terpilih A ya karena disini udah fix A gitu ya maka digit pertamanya gak boleh ada A nya tinggal I, E, dan O oke digit keempatnya hitung 0 ya 0 1 1 2 2 3 4 5 kalau digit ketiga ini angka genap ya digit kedua diisi oleh angka genap ya angka genap itu 0 masuk ya 0 2 4 6 8 ya nah ini sudah pernah kita singgung ya soal tipel seperti ini kalau dia itu beririsan itu tidak boleh dicampur harus dibagi jadi 2 buah kasus nanti ya jadi kalau ini tadi sih tadi ini juga beririsan kan ya ini A disini ada A oh yaudah A disini gak diapus aja karena disini cuma ada satu kemungkinan A aja yang kepilih gitu ya nah tapi kalau ini ada yang nyampur nih yang nyampur itu apa? oh ya gak oh disini nyampur ya apalagi yang ada ini ada 2 ini juga ada 2 4 ini juga ada 4 nah ini gak boleh saling bercampur seperti ini maka haruslah kita pecah menjadi 2 buah 2 buah kasus ya oke kasus yang pertama itu yang tidak bercampur dulu supaya gampang ya nah berarti disini yang terpilih itu angka-angkanya ya itu bisa 1 bisa 1,35 ya 1 eh yang mau di ya disini aja 1,35 ya nah kalau ini tadi yang disini sudah fix ya teman-teman gak perlu jawab lagi disini jelas sudah fix ada 3 disini ada 1 ya nah kalau disini karena yang dipilih itu 1,35 ya 1,35 maknanya berarti sudah gak ada di yang depannya 0,2,4,6,8 ya berarti ini bisa kita pilih semua ya gak yang ada di depannya kan maka ini kelima-limanya bisa kita pilih nah kalau disini ada 3 kemungkinan maka ini kalau kita kali sama dengan 15 x 3 ya 45 ya 45 nah jadi disini boleh semuanya 0,2,4,6,8 gitu ya nah sekarang gimana kalau yang terpilih ya yang belakang sendiri itu angka-angka yang berulang ya 0 2 sama 4 ya nah disini selalu tetap ya selalu 3 dan 1 nah kalau yang disini itu ada ada 3 kemungkinan ya yaitu 0 2 atau 4 atau angka yang ada di depannya nah maka disini ya sebenarnya semuanya itu mungkin ya mungkin terpilih 0 2 2,4,6,8 gitu ya nah tapi dari kelima angka ini gitu ya dari kelima angka ini kan pasti terpilih salah satu ya jadi enggak misalkan nih yang disini kepilih 0 ya ini kepilih 0 berarti disini kan kecoret ya ya enggak berarti ada 4 kemungkinan ya enggak ini ada 4 kemungkinan atau misalkan kalau yang kepilih disini itu 4 berarti kan ini kepilih ya berarti 4 disini yang coret ya nah berarti untuk memilih disini kan ada 4 kemungkinan juga kan nah gitu ya jadi kalau disini itu angka yang sudah terpilih gitu ya angka yang sama tadi maka banyaknya disini pasti berkurang 1 ya maka ada 4 maka 4 kali 3 3 kali 4 kali 3 ya yaitu 36 nah ini tinggal kita tambah hasilnya 81 ya ya tadi udah beneran jawab oke bingung? kalau bingung tanya ya silahkan kalau bingung karena udah pernah dibahas ya udah tahu caranya ini gampang ya ada yang tanya? bias ulang oke ulang ya kenapa gak ngambil yang kedua dulu? jadi tetap yang full 5 yang terakhir 2 eh gimana? kak kenapa gak ngambil yang kedua dulu? oh maksudnya berarti yang dipecah yang kedua ya seperti ini ya kalau boleh gitu ya syah syahrial boleh bisa kamu juga seperti itu ya yang dipecah itu bagian yang keduanya itu juga boleh ya betul bisa jadi kalau ini kak Akib tadi kan memisah memisahnya yang yang suku keempat ya ini dipisah jadi 2 kasus ya ini dan ini gitu ya nah kamu juga boleh nih coba aja ini ambilnya yang ini gitu ya ini dipisah jadi 2 nah nanti hasilnya akan tetap sama ya gitu oke ada lagi yang tanya? oh yang ulang yang kedua nah yang kedua itu ya ini memang sedikit yang kedua ini sedikit membingungkan ya kalau gak masuk logikanya ya jadi untuk yang kedua ini sekarang kak Akib ulangi untuk yang digit kelimanya itu ada di digit kedua gitu ya maka ini ada 0, 2, 4 yang disini gitu ya nah gak ada yang mengerjakan gini loh oh 0, 2, 4 0, 2, 4 dipilih disini gitu ya maka ini yang masuk digit kedua itu 0, 2, 4 nya dilangkan berarti cuma 6 dan 8 ada yang mengerjakan seperti itu salah gitu ya kalau 0, 2, 4 nya dipilih disini kok disini cuma 6, 2 6 sama 8 yang dipilih disini salah gitu ya kenapa salah? karena untuk milih disini kan cuma pilih satu ya kita gak tahu dia itu 0, 2, atau 4 misalkan yang terpilih 4 ya misalkan ini terpilihnya 4 gitu ya 4 disini dipilih 0 kan gak masalah kan? jadi bukan terus yang sama itu berhilang di baris kedua enggak tapi kemungkinan di baris kedua akan berkurang satu karena ada yang sudah terpilih di baris terlima beda dengan kasus pertama kasus pertama tadi suku kelimanya itu pasti berbeda dengan suku yang kedua karena pasti berbeda maka kelima-lima yang ada di suku kedua itu bisa terpilih bisa semakin perjelas ya ya gitu ya kalau misalkan masih bingung ya berarti disini itu semuanya masih bisa 0, 2, 4 itu masih boleh dimasukkan asal gak asalkan gak sama dengan yang kelima kan gitu ya maka pasti berkurang satu di digit kedua tapi kalau yang pertama tadi ya karena yang kelima itu berbeda semua dengan yang kedua ya berarti yang kedua itu semuanya tetap boleh terpilih bisa terpilih semua ya semoga semakin paham itu nomor 9 sekarang nomor 10 ya 4, 5 ditambah ini mas cuma soal dia saja kan 4 4, 2 pangkat atau ada yang udah ketemu kaki pengen ngecek 15 mantap jeli matanya jeli ngeliat soal yaudah ini diikutin aja 40 4 pangkat 2 min 1 itu kan sama dari 15 jadi kalau kita tulis ini kan bisa kita jadi 45 ditambah ini jadi 15 15 dikali 3 pangkat 2020 dibagi 3 ditambah 3 pangkat 2020 ini kan 15 bisa keluar yang atas 15 buka kurung jadi 3 ditambah 3 pangkat 2020 dibagi 3 tambah 3 pangkat 2020 yaudah ini dihabiskan jelatkan habis tinggal 15 aja ya kampang banget gak ada sesuatu ya gitu ada pertanyaan mungkin aman ya aman kalau aman lanjut lagi ke 11 dan 12 ya oke sebentar ya oke sebentar ya oke oke kita kerjakan soal nomor 15 dari mana kak oh ini ini jadi kan ini dicoret ya yang atas oh 15 ini ya kalau 15 yang ini 15 ini dapat dari ini tadi 4 pangkat 2 dikurangi 1 gitu oke nomor 11 nah ini menarik diketahui fungsi F dan G dengan GX sama dengan F X kuadrat jika diketahui bahwa G aksen 1 sama dengan 8 maka F aksen 3 sama dengan ya oke mungkin ada yang sudah menjawab boleh silahkan ini ada yang sudah tahu B oke kulil kulil dapat B gak nemu gak nemu ya betul pakai aturan rantai ya pakai aturan rantai nah jadi kalau lupa ya aturan rantai jadi aturan rantai nah jadi aturan rantai itu gini misalkan kita punya fungsi Y ya Y itu adalah fungsi terhadap U ya sekali lagi Y itu fungsi terhadap U dan U sendiri itu adalah fungsi terhadap X gitu ya Y adalah fungsi terhadap U U itu adalah fungsi terhadap X ya maka turunannya gitu ya Y aksennya yaudah biasa aja F nya diturunkan gitu ya F aksen U nah tapi jangan lupa masih dikalikan dengan H aksen X gitu ya nah inilah konsep aturan rantai itu gitu aja jadi F U ya diturunkan aja gitu ya tapi masih dikalikan dengan U nya tadi ya untuk karena fungsi terhadap H ya H aksen X nah sekarang kita lihat di soal ini ya nah kalau soal ini ya berarti si apa namanya U nya itu yang mana U nya yang ini ya U nya yang X kuadrat plus 2 ya maka kalau kita mau mencari turunannya ya ini G nah ya sini aja G aksen X gitu ya yaudah turunin aja F nya turunin aja jadi F aksen F aksen X kuadrat plus 2 gitu ya nah tapi jangan lupa tadi dikalikan dengan H aksen ya H atau U ya U tadi kan fungsi terhadap H ya yaudah ini turunin aja gitu ya turunannya kan jadi 2X ya nah maka ini masih dikalikan 2X gitu aja aturan rantai itu di aksen ya itu tinggal ya F aksen ya tapi dikalikan turunan yang di dalam kurung tuh turunan dalam kurung kan 2 nah yang di yang diketahui itu apa G aksen 1 sama dengan 8 ya kita pakai itu aja G aksen 1 ya nah G aksen 1 nah berarti kita kali 1 ya F aksen 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan 2 kali 1 ya nah katanya G aksen 1 tadi tuh sama dengan 8 maka ini kita ganti 8 8 sama dengan F aksen 3 ya dikalikan 2 maka F aksen 3 nya sama dengan 4 ya F aksen 3 udah itu yang ditanya udah jawabannya berarti yang 4 D gitu ya jadi gampang aja aturan rantai itu udah turunin biasa aja turunan dari G ya G aksen F ya tinggal F aksen tapi kalau di dalamnya itu bukan X ya tapi suatu fungsi ya dikalikan dengan turunan fungsi yang di dalamnya tadi ya gitu ada pertanyaan mungkin? kok dapat D dari mana Fakih? aku temunya D itu temen-temen yang bener D beneran D kok ketemu ya bener D kan? aku ketemunya D oh iya ya atau D ya ada yang tanya tadi Kak gimana cara kita tahu jawabannya pakai aturan rantai oke nah aturan rantai ya jadi aturan rantai itu ciri-cirinya untuk menyelesaikan fungsi komposisi ya jadi aturan rantai itu untuk menyelesaikan nanti kalau dia fungsi komposisi ya fungsi komposisi itu fungsi yang di dalamnya bukan X kan biasanya ya misalkan G B beneran F ya itu kan sama aja G dalam kurung F X gitu ya jadi fungsi ya yang dalamnya itu bukan X tapi dalamnya itu fungsi lagi gitu oke kira cukup ya yang itu lanjut copy dulu boleh eh ya nanti pembahasannya nih Kak Aki pindah ke PDF dulu ya nanti dikasih nanti Kak Aki share ke Faisal oke sekarang nomor 12 kita tinggal berwarna lagi nih nomor 12 ya oke 12 diketahui rata-rata 3 bilangan adalah 16 jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18 maka rata-ratanya bertambah 2 manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan P bilangannya diganti Q sama dengan 18 gimana ini rata-rata 3 bilangan adalah 16 yaudah kita tulis aja berarti ada apa ada A plus B plus C dibagi 3 sama dengan 16 ya ya kan berarti A plus B plus C nya sama dengan gitu ya selanjutnya jika salah satu angka diganti dengan 18 maka rata-ratanya bertambah 2 oke jadi gimana A plus B plus 18 ya diganti angkanya dengan 18 rata-ratanya berubah bertambah bertambah 2 ya maka jadinya 18 ya kan oke udah tinggal di hitung jadi dapat A plus B plus 18 sama dengan 3 kali 18 54 ya maka A plus B nya sama dengan 54 dikurangi 18 36 ya nah oke dari sini A plus B udah tau 36 kan 36 plus C sama dengan 48 berarti C nya berapa 48 dikurangi 36 ya 12 yaudah angka yang diganti tadi angka 12 nah berarti P itu kurang dari G ya berarti yang B gitu ada yang tanya ya ya sama ya santai 2 oke aman ya lanjut tinggal 2 nomor lagi kan oke nah apa ini jawabannya jawabannya 13 bilangan lebih besar dari 1 per 3 kali 200 eh 220% ya lebih besar apa apa ddddd oke 1 per 4 1 per 4 kali 30 ya nanti yang jawabannya D ya nah gimana oke ya ya jadi gini caranya kalau boleh pakai cara seperti ini atau pakai cara yang lainnya juga silahkan persennya enggak usah diperhatikan ya kalau semuanya juga punya persen jadi persen ini enggak perlu kita hiraukan kan harus semua punya persen jadi enggak masalah nah kalau udah coba kita ubah semuanya ke pecahan campuran ya ini kalau kita ubahkan 20 per 3 ya 20 per 3 itu sama aja 6 2 per 3 20 per 3 itu kan sama aja 6 2 per 3 terus kalau yang 24 per 5 ini kan sama aja udah 24 per 5 24 per 5 24 per 5 itu berarti berapa 4 4 per 5 kalau yang ini dikecilin dulu ya ini dikecilin dibagi 3 ini 2 ini 11 jadi jadi 11 per 3 ya ya kan eh dibagi 3 11 per 2 maaf 11 per 2 ya atau ini jadi 5 setengahan ya 5 setengah ya 5 setengah kalau yang ini 90 per 16 atau kalau dikecilin dibagi 2 45 per 8 ya 45 itu kalau dibagi 8 itu 5 sisa 5 ya 5 per 8 kalau yang D ini 15 per 2 ya 7 setengah kalau yang ini 42 bagi yaudah udah ada yang lebih besar ya yaitu yang D boleh caranya dengan mengubah ke pecahan biasa ya eh sorry pecahan campuran oke terakhir nomor 14 apa ini 14 yuk terakhir yang lain ada oke 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 kita lihat udah nggak ya ini soal seperti ini soalnya kayak tadi ya disederhanakan ya kan dikeluarkan ya 2 pangkat 2020 kan sama aja 2 kali 2 pangkat 2019 ya kan 2 nya dikeluar 20 itu kan dipecah satunya ya dikurangi 2 pangkat 2019 kan nah ya terus ini ya tinggal jadi 2 1 dikurangi 2 kurangi 1 kan jadinya 2 A ya kalau kita punya 2 apel dikurangi 1 apel kan sama aja ya 2 apel dikurangi 1 apel apelnya tadi 2049 ya 2 apel dikurangi 1 apel ya berarti sama dengan 1 apel ya apelnya tadi sama aja 2 pangkat 2019 nah berarti ini ada A X pangkat Y ya berarti A nya 1 X nya berarti 2 Y nya berarti 2019 ya turuh apa A min X berarti 1 min 2 ditambah Y ya 2019 maka hasilnya 2018 oke gampang ya ini masih gampang Alhamdulillah selesai ya ada yang mau tanya oke aman ya aman minum Lillah maaf gak belum paham oh iya boleh ulang ya 20 ya Sampai Tepang 2 ya 2 4 5 Oke, terakhir ya. Kak Aki pulangin ya. Tadi ada yang minta ulang. Supaya adil ya. Jadi 2020 ini kita pecah ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 2019. Atau gini nih, ini pangkat 1 kan gitu ya. Kalau dikali kan pangkatnya ditambah ya. Jadi kan sama aja kan 2020 ya. Terus tadi yang Kak Aki bilang ya. Sama aja 2 apel dikurangi 1 apel. Berarti 1 apel kan. Apel yang nanti 2 pangkat 2019. A berarti A itu di depan sendiri nggak ada. A-nya berarti 1. X-nya berarti 2 dan Y-nya sama dengan 2019. Maka dapatlah A main X plus Y. 1 dikurangi 2 ditambah 2019 adalah 2018. Oke, tip. Ya 1 itu karena di depannya 2 itu kan nggak ada ya. Nggak ada itu kan sama kita bisa tulis 1 dikali 2019. Kan sama aja ya. Jadi boleh kita tuliskan 1 kali 2 pangkat 2019 kan boleh ya. Gitu. Oke, paham ya. Gitu. Kalau udah nanti ditunggu ya. Catatan cora-coratannya ya. Nanti Kak Akif share ke Kak Fahitab. Oke, gitu dulu. Nanti kita lanjut ya. Insya Allah. Senin ya. Kita lanjut bahas soal PKPK yang lainnya ya. Oke. Kak Akif cukupkan dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita tutup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Aku end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sampai datang. disمر Indiaember sini tuh haram tersebut Sihahat. Samarul Al-Makil, Aku zoualulai dan dikasihTV gitu tuh n paralmatullahi wabarakatuh. Yeah.